selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Oke langsung kita coba hidupkan saja Supaya kita tahu apakah nanti ada komponen lain yang rusak Setelah kita ganti elko output vertikalnya Kita lihat apakah TV sudah bisa hidup Oke setelah saya coba hidupkan TV nya Ternyata elko vertikal yang baru saya ganti ini langsung panas sekali ya Kita belum tahu kenapa Langsung sangat panas Kita akan mencoba pengukuran tegangan Karena tadi belum kita cek tegangan B+, tegangan vertikal dan lain-lain Sekarang kita cek di B plus nya ini B plus 115 nya disini Kita lihat hanya 62 volt Langsung kita cabut ya karena elko nya sangat panas Ini sangat drop Dan kita cek di tegangan vertikal nya saja ini Vertikal 24 volt nya kita cek Oke cuma 15 volt Oke karena elko output vertikal nya sangat panas dan terhubung ke defleksi Saya akan mencoba untuk menetralkan defleksi yoke dulu Kita lepas dulu defleksi yoke nya Ini soket nya kita cabut saja Kabel yang satu biarkan tertancap tidak masalah Lalu kembali kita cek tegangan nya Setelah kita lepas untuk soket defleksi nya B plus disini Dan kita lihat sudah 102 volt ya Atau 101,9 0,8 Dan untuk tegangan vertikal nya disini 24 volt Normal Berarti ini kemungkinan besar yang bermasalah adalah di defleksi yoke nya Mungkin terjadi shot ya antara horizontal dan vertikal nya Langsung kita lihat saja Oke berhasil kita lepas dan betul Ternyata defleksi yoke nya gosong ini bagian horizontal nya Ini di dalam Dan gosong sampai dalam ini Dan kemungkinan ada efek ke vertikal ya Ke rangkaian vertikal Langsung kita cari defleksi yoke pengantinya dulu Oke ini saya sudah mendapatkan gantinya untuk defleksi nya Saya ambil dari TV bekas ini Tidak masalah Yang penting masih bisa kita pakai Untuk gelang konvergen tidak saya pasang dulu Tidak masalah nanti ya Kalau sudah jadi baru kita pasang Yang penting masalahnya terselesaikan dulu Yang penting masalahnya terselesaikan dulu Oke sekarang kita coba colokin stekernya Dan oke sudah celing hasilnya Berkedip hanya efek dari kamera goyang saja ini Oke dengan mengganti elko dan defleksi yoke nya Masalah sudah terselesaikan Oke cukup sekian video saya untuk kali ini Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa